Menghadiri undangan acara wisuda pertama dan angkat sumpah provinsi Universitas Muhammadiyah Pegajangan Pekalongan DPRD Kabupaten Pekalongan mengapresiasi dan dukungannya dengan hadirnya UMPP di Kabupaten Pekalongan sebagai langkah baik dalam bidang pendidikan. Hadirnya Universitas Muhammadiyah Pegajangan Pekalongan merupakan pertama kalinya di Kabupaten Pekalongan dan tentunya menjadi langkah baik dalam bidang pendidikan. Candra Saputra, anggota Komisi BIDPRD Kabupaten Pekalongan yang berhasil ditemui usai acara wisuda pertama dan angkat sumpah profesi UMPP menyatakan apresiasi dan dukungannya dalam proses pembangunan UMPP di Kabupaten Pekalongan. Ini merupakan suatu langkah yang bagus untuk pendidikan Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Pekalongan karena sekarang sudah ada Universitas Muhammadiyah Pekalongan Pekajangan ini gabungan dari tiga STI, STI, dan juga Politeknik Muhammadiyah. Ini merupakan harus kita dukung dan nanti adik-adik tidak perlu kuliah lagi di kota-kota luar dari Pekalongan. Harapannya yang di wisuda nanti segera mendapatkan pekerjaan sesuai dengan bidangnya masing-masing dan juga bisa mengikuti ini ada juga program CPNS, siapa tahu ada yang bisa lolos dalam program CPNS ini nanti. Dari DPRC untuk pendidikan sendiri, dukungan kepada UMPP atau yang lain. Ini dukungan kita terkait nanti terkait ada pembangunan untuk kampus akan mempermudah dan kita akan mendorong pemerintah Kabupaten Pekalongan untuk selalu aktif dan juga memberikan kalau bisa asetnya untuk kepada UMPP ini agar bisa lebih besar lagi karena potensi yang sangat bagus. Candr Saputra selaku anggota DPRD Kabupaten Pekalongan siap untuk mendorong pemerintah Kabupaten Pekalongan agar aktif dan memberikan asetnya bagi pembangunan UMPP. Kedepan UMPP mampu menjadi universitas yang berdaya tinggi dan bisa sejaya dengan universitas lainnya karena nantinya akan mampu meningkatkan nama Kabupaten Pekalongan dalam dunia pendidikan. Kartika Rohmawati memberitakan dari Pekalongan, Jawa Tengah.